Intro Sebelumnya perkenalkan, saya Fahri Darmawan, Ketua BEM Undip 2024. Mungkin disini saya salah satunya atau bahkan satu-satunya universitas yang berstatus PTNBH ya, diantara teman-teman sekalian. Dan sebetulnya, kalau kita merujuk atau melihat kepada apa itu pendidikan sendiri, pun juga kepada konvenan HAM internasional yang pada saat itu dilaksanakan di tahun 1966, yang mana di sana berbicara terkait ekonomi, sosial, dan kultural, atau biasa kita sebut dengan ECOSOP. Yang mana diratifikasi oleh Indonesia sendiri di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005, jika kita lihat bersama, kurvanya itu terus meningkat gitu. Pun, sebetulnya untuk Undip sendiri, kemarin telah terbit SK Rektor terkait IP dan UKT. Untuk UKT, Alhamdulillah, di tahun ini tidak ada kenaikan. Tetapi, di tahun sebelumnya, tahun 2016, 2020, dan 2023, tahun kemarin terakhir, itu sempat terjadi kenaikan di beberapa fakultas. Yang mana, hal ini tentunya tidak, apa ya, implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 itu tidak terimplementasi dengan baik. Lalu, untuk di tahun ini sendiri, memang tadi UKT tidak mengalami kenaikan. Kenaikan itu dihadirkan melalui IP, yang mana di beberapa fakultas, itu yang, contoh sebelumnya, golongan 1, IP-nya 35 juta, ini menjadi 50 juta. Nah, hal-hal tersebut yang mungkin, sebetulnya, ini tidak dirasakan oleh semua mahasiswa. Karena kenapa? Karena untuk IP itu sendiri kan, dihadirkan atau ditangguhkan kepada yang melalui jalur ujian mandiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.